Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah teman-teman pada video kali ini adalah review bit tipe CBS Atau bit yang paling murah harganya Nah soalnya teman-teman perlu diperhatikan juga untuk Honda bit Itu ada tiga tipe atau tiga harga Yang pertama yaitu tipe CBS ini harganya 20 juta pas ya Dan ada juga yang nih yang tipe delak tapi nggak pakai remote Nah ini 20 juta 700an nah kali ini 21 juta 300an Yang pakai kunci kelas jadi ada tiga tipe sudah ada di video sebelumnya ya Untuk perbedaan tipe CBS dan tipe delak ya atau CBS ISS delak Nah kita review yang pengen warna hitam list merah nih seperti ini kita lihat dari depan dulu Untuk pilihan warnanya ada warna putih ini seperti ini putihnya nih Nah ya perbedaan ini yang CBS ya ini harganya sama beda pada warnanya aja ya ini bentuknya sama nah tapi ini yang warna hitam dulu ya nanti kalau misalkan ada yang mau request Sepil warna hitam dari video nah ini kita lihat dari dulu yang sudah dinyalakan aja ya lampunya ini sudah LED di bagian sini ya untuk keritingnya bohlam ini dudukan dari Sen ya bukan DRL Awal merasa juga terkiranya DRL nah ini hitamnya glossy disini sampai sini disininya dop ya hitam dop Hitam dop ada stiker Honda hitam glossy halus atau glowing Nah untuk spionnya ini dapat dua spion spion yang seperti ini Ini ada seperti kotak-kotak kecil ya ini kayak karbon spionnya dan disininya nih bagasi kalau yang pengen tau ini buku service hadiahnya tempat plat Ada aksesoris ini aksesoris terus nispion yang nyalanya dan juga tentunya alat atau toolkit ada ya nih helm nggak masuk Sekitar 15 literan nah ini kapasitas bahan bakarnya 4,2 liter nih bentuknya seperti ini Ini ada kotak-kotak seperti karbon nah ini RK menandakan unit tahun perakatan 2024 Nah ini behelnya ini agak keras ya kalau yang dulu enggak keras kayak karet kalau ini agak keras di motif Nah ini kotak-kotak seperti ini ya Nah bagian lampu-lampunya lampu belakangnya LED tentunya teman-teman sudah pada tahu ya Ini di bagian sininya dihilangkan yang yang moncongnya ini mirip vario 16 sario yang dulu ya var 10 Ini dibentuk bodi kasar tapi agak didesain tekstur kotak-kotak kayak karbon di bagian sini juga keren Nah ini nah di bagian sininya kotak-kotak ini lampunya seperti ini di belakangnya masih bolam ya Nah kita matikan dulu Oh ya ini yang paling teman-teman perlu diperhatikan nih kuni ada alarmnya ya cara bunyikan alarmnya ini seperti ini 1 2 nah ini nyala ini nanti sekitar semenit ya kalau digoncangan seperti ini nggak bunyi nanti nunggu kedipi merahnya hilang kedip-kedip ya Nanti nanti kita nunggu sambil saya review nanti ketika udah semenitan ya kira-kira semenit ya itu akan bunyi digoncang bunyi Nah untuk yang pengen warna hitam rapat hitam list merah ya CBS merah nih seperti ini strippingnya lihat dari dekat seperti ini ada ini stiker nah disampai sini bodi halus di sini bodi kasar standar samping ketika standar samping ke bawah maka mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko silakan nah disini ini saya keren nih nih di desain motif bodi kasar tapi kayak karbon nah seperti ini untuk barang bawaannya ya ganteng terus di bagian sini tekstur juga seperti kayak karbon kotak-kotak nah ini stripping bodi halus disini juga kayak kotak-kotak dikasih kotak-kotak tuh ya sampai sini nih nah ini tadi bunyi titnya nah ini ini akan kedip-kedip nih nih kedip-kedip ya Hai budi-bedip merah artinya alarm sudah aktif ketika goncam akan bunyi nih tuh nanti akan mati sendiri teman-teman agak kau berisik ya matinya sini aja nah ini mati nah jangan sering nyalakan alarm ya takinya akhirnya ngedromi tempat akhirnya di bagian sini jadi sarannya seperti itu matikinnya udah seperti ini aja agak simple banget lanjut ya di bagian stripping dulu bagian sini nah motif strippingnya seperti tulisan bit ada tekstur abu-abu di bagian sini nah seperti ini ya tulisnya bodi kasar di bawahnya masih dipertahankan Kickstarter atau selahan manual nah ini catatan bed perbedaan antara yang CBS dengan yang pakai kunci kelas nih kita kesini nah disini tidak ada Kickstarter nih yang bidelak yang ini juga adanya nah ini enggak ada yang bidelak ini enggak ada jadi yang masih ada Kickstarter ini ini adalah yang tipe CBS seperti yang warna putih kalau ini enggak ada nih yang tipe delak tidak hilang dihilangkan selahan manual atau Kickstarter ya belakang keh jadi yang pengen dan tanya perbedaannya sudah ada di video sebelumnya sih antara yang CBS dan yang delak itu bedanya untuk ukurannya sama persis yang jadi sudah ada video sebelumnya pokoknya cek sebelumnya ya nanti balik lagi nah kaki-kakinya nih yang pengen tahu ukurannya bantu plus ya 80 per 90 pelaknya 14 inci merek ban federal ada yang federal ada juga yang IRC terus cakram suai teleskopik tabungnya warna hitam satu piston merek mesin kali fernya lanjut di bagian samping kiri ini sama persis dengan tampilan samping kanan untuk desainnya jadi sama ya kurang lebihnya seperti ini Oh ya full step nya pakai ban model ban kalau terus mesinnya 110cc pgm fi eh berpeningin udara sirip-sirip di tempat olinnya yang cover remuflernya seperti ini bentuknya seperti kotak-kotak desain kotak-kotak sama seperti yang dulu suspensinya single stock belakangnya nih dari dulu single stock merek ukuran ban belakang 90 per 90 pelaknya 14 inci ini dilihat dari dekat ya pelaknya 14 inci bantu plus pengereman tromol lanjut di bagian jok ini sama sih yang dulu nih bentuknya seperti ini kayak ada pitik-pitik ini fungsinya empuk ya untuk supaya air itu cepat kering sama rangkanya masih esap tapi tenang aja rangkanya ada garansi rangka lima tahun tanpa batas kilometer nah sekarang CBS ini sudah ada tempat yang power outlet ya 12 memak 12 volt ampuh 1 ampere nah nih tapi harus pakai adaptor adaptornya beli sendiri yang sarannya serta ini buka eh ini untuk membuka jok sarannya diposisi sit sini terus sit ini buka jok ya Nah untuk keamanan tadi udah pakai alarm ya dan kunci stang dan magnet ini agak dalam lebar nah di bagian speedometer masih sama persis beda di desain moncong-moncongnya seperti ini ya ini beda dengan yang dulu kalau yang dulu mana ya nggak ada contohnya pokoknya yang di video sebelumnya naik kota-kota kecil di sini ada indikator nih jarak jauh rating terus engine ya nih analog kecepatannya nih bahan bakarnya ini pakai digital digital analog tombol jauh panik langsung rating handrimnya seperti ini nirem kanan depan ya motifnya seperti ini sedikit gigi nah kita lihat di bagian sini nah ada handle rem jadi seperti ini tapi harus tangan dua nih ya enggak setang satu agak susah kalau tangannya kecil ya headrimnya seperti ini jadi untuk rem CBS ya ketika rem kiri dekan maka rem belakang rem 70% depan 30% bekerja sama tapi kemarin saya ketemu konsumen ya malah dihilangkan CBS karena nancar ya nah oke nah ini info juga lanjut yang ready nih ready semua Scoopy Scoopy ada dua tipe-tipe yang pakai remote dan yang paket tidak yang tidak pakai remote nah ini sudah tadi PCX juga banyak yang ready vario 125 Inden 125 ini ada yang punya vario 160 ready nih mau kirim juga ini Scoopy harganya 24,28 koma ada di video sebelumnya ya CBR ready motor listrik CB CB 150 R ready pada redi yang pengen tanya-tanya dulu monggo nomornya ada di deskripsi ya saya rekomendasikan 6 dileras di Honda Super Honda ketanggungan Super Honda Selawi Semarang Wahana sinar terang Super Honda Brebes Bumiayu itu satu cabang jadi bisa beli dimana yang dekat itu ya area plat G plat K plat H dan plat AD itu harganya sama persis oke pos ya itu aja informasinya review di tipe CBS 20 juta area plat G plat K plat H dan plat AD semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh